Semoga pohon ini bisa tumbuh, dirawat dengan baik, dan menghasilkan. Tuhan memberkati. Sedara dorang, untuk pertama kalinya program pengembangan Kakao dilaksanakan di Distrik Indesimu, di mana pencanangannya dilakukan langsung oleh Bupati Ketulauan Yapeng, Tony Fesari. Mari kita menyaksikan ikutannya. Saudara Bupati Ketulauan Yapeng, Tony Tesar bersama sejumlah pimpinan OPD pada Rabu 9 Desember 2020 berkunjung di Distrik Indesimu. Dalam kesempatan ini, Bupati secara langsung melakukan penanaman komoditi kakao, program pengembangan kakao seluas 100 hektare melalui anggaran DIPA tugas pembantu Dinas Pertanian, dan pangan Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapeng. Saya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapeng, didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua yang diwakili, dan juga didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapeng, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapeng, dan juga Kepala Dinas Tanaman Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapeng, dan seluruh OPD yang hadir. Kita bersama-sama dengan masyarakat di Kampung Roswari, Dora Wanona, Rosbori, dan Ariobu, Menanam Perdana Kakao, program dari Provinsi Papua yang masuk dalam strategi nasional, pangan nasional, dan diharapkan dari 100 hektare ini bisa terus bertambah, sehingga masyarakat bisa lebih banyak lagi yang bisa menanam tanaman. Semoga pohon ini bisa tumbuh, dirawat dengan baik, dan menghasilkan. Tuhan memberkati. Kepada Bupati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Yapeng, Wahyudi Irianto melaporkan bahwa kegiatan penanaman kakao ini dilaksanakan atas dasar program pengembangan kakao 100 hektare dengan 100 ribu batang pada lokasi 4 kampung, antara lain di kampung Doroy Manona seluas 10 hektare yang melibatkan 10 kaka, Roswari Artanen 30 hektare dengan melibatkan 51 kaka, kampung Rosbori 37 hektare dengan keterlibatan 61 kaka, dan kampung Ariobu 23 hektare yang melibatkan 23 kaka. Sementara itu mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Kabit Perkebunan, Karel Yarangga menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari program pengembangan komoditi unggulan nasional yang termuat dalam range dari 16 komoditi unggulan nasional, ada 5 yang termasuk di dalamnya. Saudara, kali ini bantuan pemerintah pusat melalui Direkturat Jenderal Perkebunan dan Pemerintah Provinsi Papua adalah pengembangan dan penanaman 100 hektare kakao di Kepulauan Yapeng. Yarangga pun berharap agar program ini harus sukses. Dalam mendukung program ini, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua juga memprogramkan pemeliharaan tanaman tahun pertama pada 2021 melalui dana Otsus sehingga bibit yang sudah ada semuanya ditanam dan berharap semua bantuan ini dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu Bupati Kepulauan Yapeng, Tony Tesar yang dalam arahannya mengatakan bahwa atas nama pemerintah daerah menyambut baik program yang dilakukan oleh Pemprov Papua dengannya juga berterima kasih dengan masyarakat dari 4 kampung yang terlibat. Menurut Bupati Tony, ada perhatian luar biasa dari pemerintah pusat dan provinsi serta mengajak kelompok tani yang ada untuk terus membaharatikan kepentingan masyarakat setempat sehingga bisa menambah penghasilan dan menunjang kegiatan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati tentunya kita menyambut baik kegiatan ini yang tadi sudah dilakukan oleh Kepala Gunas Kepupaten maupun yang disampuhkan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Provinsi Kepua yang diwaktunya tadi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan penanaman dari rencana 400 hektare penanaman kakao di Kepala Gunasan yang kita laksanakan namun baru bisa kita laksanakan di saat ini adalah 100 hektare ini telah disampaikan tadi secara jelas bahwa doang menarga 20 hektare lebih adalah kos flori 50-an hektare ariobus ini kos flori itu sudah cukup banyak yang dilebatkan tentunya kita bersama pemerintah dan pabupaten kekuatan yang berkata-kata terima kasih untuk program yang telah direncenakan untuk pabupaten kekuatan ini dan sampaikan juga salam berwakil kami untuk pabupaten dinas dan pabupaten provinsi Papua semoga program ini akan terus diperhatikan dilaksanakan untuk bisa mempercepat proses terwujudnya masyarakat Papua yang ada di pabupaten kekuatan ini untuk bisa lebih mandiri dan lebih sejekta lagi sesuai dengan disimisi dari Mokotu Belum tapi juga dari kita pabupaten kekuatan tim liputan yapin channel selamat menikmati selamat menikmati